ini bodinya sangat panjang nih ya Mas ini masih muda kayak gitu kalau yang ini ya Mas khusus yang Dugul ini ya Mas masih muda waduh gul ini mau ada konsep mau branding juga nih Mas Anggai ini jenis si metal ini ya Mas ala Dugul ini nanti kalau apa disuntikkan dengan pejantan yang berkualitas pastinya hasilnya akan maksimal ini yang ini berapa Mas ini yang ini puluh empat sepuluh empat terus iki sebelah sebelah terus belinya ini Mas ini lagi hamil ya Mas ini asli-hasil peranakan sendiri ya Mas hasil iya hasil peranakan sendiri kisi meteng di Mas meteng KB dulu nih dua tiga-tiganya hamil semua Ki kemarin jontikan apa Mas metal metal semuanya metal metal semua ini tahu manak pinggir Mas pinggir lagi runtah mana terus sing tengah Mas walaupun anakan dari ini Oh ini sapi ini anakan dari ini terus kelimosinya Mas di sini juga bisa tinggi anaknya waduh nopo ya Mas iya yang dulu yang pernah di syuting ayo mudah-mudahan Lanang Mas disuntik metal lagi metal lagi gila-gila jelas Hai ikis pirang bulanan Mas yang yang putih sing putih ya dan lima bulan yang limosin jalan empat bulan ini lima bulan sebelah sana itu sembilan bulan sembilan berarti judul ini nanti ya Mas ya 15 harian lagi lah kalau menurut jendangan sapi PO indungan PO disilangkan atau dibekan dengan metal limosin keluarnya apa Mas nanti Mas biasanya ya beranti beranti-beranti kalau udah peranakan yang kedua bisa metal atau limosin ya kalau nyuntiknya metal jadinya metal asli metal asli ya Hai itu anak kan di silangan pertama kan silahkan pertama kan metal jadinya beranti nanti itu F1 apa F1 ya jadi udah metal asli Oh anaknya yang si metal asli ya yang berarti kan banyak orang yang mungkin beranggapan bahwasannya ayo Mas kita ke sebelah sana lagi Mas ini nggak begitu jelas karena sore hari ini ada nah sini aja Mas nah nah menurut jenengan sapi F1 sama F2 itu bagus mana Mas bagusan F1 disilangkan jadi metal sih untuk indukan untuk indukan bagus F1 untuk pejantanan F2 F3 ya Mas karena kan beberapa orang ya mohon maaf Mas ada yang belum tahu mengenai F1 F2 dan F3 padahal kalau informasi yang saya dapatkan juga ketika sapi PO disilangkan dengan sapi metal atau limosin nanti anak yang pertama ini keluarnya F1 ya kategori ya dengan nanti ketika jenisnya apa dari F1 ini emad keluarnya metal polimosin terus kita suntikan lagi dengan metal atau limosin tersebut keluarnya F2 atau F3 ya Mas dan pasti hasilnya lebih bodinya lebih besar dan lebih bagus ya Mas ya dan pertumbuhannya udah mendekati ras dari si metal aslinya ya Mas hampir 85-90% lebih ya ini berarti manakan pertama mesok ya Mas Mas Angga bisa menerima tantangan dari saya nanti kedepannya bisa cetak sapi bobot di atas satu toko nanti Mas karena ini nanti ada momen yang cukup bagus Mas nanti kan ini ada rencana ada kontes sapi tingkat nasional di Karawang lainnya nanti harapannya ketika nanti diselenggarakan mungkin yang hanya di Karawang ataupun di daerah Jawa Tengah ataupun Jawa atau Jawa Timur Mas Angga bisa berpartisipasi dalam mengikuti kontes sapi tersebut Mas karena saya mau mati Mas Angga ini punya ya punya kualitas latar nanti bisa kita lihat sapi-sapi dari Mas Angga dulu ada sapi yang apa namanya Mas yang jenis metal tapi warannya agak kabobon dulu lho Mas jenisnya posisi karena ini ga apaan disipulnya ngomong apa lho ranti-ranti metal yo badannya apa ya warnanya abu-abu gel Mas disopo itu bukan kandisip ngupiranggulan kemas jelas Hai daripada 20 bulan membeli beda 10 juta pelihara 20 bulan bobot ngasih piramasi zat lemkintal esperando dp Ali Kintal lempuh dua Hai erte cukup bagus pertamanya- groceries inilah sapi-sapi dari mas Angga dengan konsep dan management barunya yaitu the Sistem penggemukan betina afqir ya atau tidak produktif ya pas gua bagi teman-teman bisa mengikuti konsep Mas Angga nanti Nomor HPmu Pira Mas mungkin Boleh, 087 087 837 867 867 768 Terima kasih ya Mas, semoga bermanfaat Nanti kita bisa Belajar bersama-sama lah, karena Dalam suatu Usaha persahabian Kita emang harus belajar Satu sama lain ya Mas, karena Cukup satu orang saja Semoga tanya video ini bermanfaat Buat kita semuanya Para peternak dan petani Muda di Indonesia